Jadi Abah kalau jalan itu dalam kegelapan? Kegelap apa? Kegelapan. Segelap apapun, tapi tetap kelihatan. Jalan. Ada lagi punya cewek di situ. Ada cewek lagi? Ada cewek lagi. Hoki ya Abah? Bukan hoki ya, enggak-enggak sengaja kan. Jadi ini perjalanan mencari? Berkelahi ini bertarung, bolehlah. Abah pukul, yang satu nyerang, pakai golok. Bukan kayak besi, ngampul. Ngampul ke leher. Kayak karet gitu. Karet. Abah kaget. Tangkaplah goloknya. Betul. Abah pukul lagi, yang dua lari. Orang yang dipukulin, nangis, babak belur kan. Ngerangkul Abah. Makasih, makasih udah nyelamatin saya. Kalau enggak ada, kamu saya udah mati. Tiba-tiba yang punya kebun, apa, balong datang. Bawa golok. Kubis bab lang. Hei, kamu berbuat apa, mesum? Berbuat mesum ya, senang kamu. Enggak malu, senang keceweknya itu. Kamu, jagoan, tunggu di sini. Ternyata bahwa bapak-bapaknya sama ibunya. Nih, senang kelakuan anak kamu. Nih, sama laki-laki berbuat mesum. Ini ya, tadinya obor dipegang ada, harus ada lagi. Kita abah gitu, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada, Pak. Biar kita enggak penakut. Subhanallah ada penerang lagi. Obor ada lagi dipegang, padahal. Masih dipegang. Ayo, lanjut. Jangan. Namun, Pak. Nah, saya enggak obor. Ayo, doi. Sekarang sudah lanjutkan. Hari ujang, jalami, naun. Hari ujang, manusia, bukan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Malam Mencekam. Terima kasih atas supportnya kepada Malam Mencekam Channel. Dan terima kasih kepada Anda yang selalu menonton video-video kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat wa alfiyat dan tentunya dilimpahkan rejeki oleh Allah SWT. Sobat M.M. Tiap hari Rabu dan Sabtu, Abah Bandung selalu tampil ke hadapan Anda. Malam hari ini adalah episode yang ke-8. Kita akan menyambung ceritanya. Kisah Abah Bandung yang kemarin ke Garut, ke daerah Sanghyang Lawang di pintu 1. Nah, Abah akan berangkat ke pintu 2. Dimana jarak dari pintu 1 ke pintu 2 adalah 2 hari perjalanan kurang lebih. Itu melewati hutan-hutan dan sawah tentunya. Nah, Sobat. Sebelum kita ke Abah Bandung, saya mau beritahukan kepada Anda. Dan nanti pantengin kita Minggu 12 Juni jam 8 malam di Youtube dan di TikTok. Linknya di bawah ya. Jangan lupa pantengin. Nanti Anda akan bisa berinteraksi dengan Abah mengenai kehidupan spiritual dan dunia goib. Nanti bisa ngobrol dengan Abah di sana. Oke. Kali ini saya tidak bacakan komentar. Komentarnya nanti di live aja ya. Hari Minggu, jangan lupa ditunggu. Baik, Sobat. Kita ke Abah Bandung. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Mbah, terima kasih nih. Hari ini kita tidak di studio, Mbah. Iya, sama-sama. Kita ada di hutan. Abah, sampai mau ikut ke hutan nih. Terima kasih banyak, Mbah ya. Sama-sama. Supaya Abah bisa merasakan dunia luar, dunia goib lebih mencekam ya, Mbah ya. Seru, tentu. Nah, Sobat di depan Anda ini ada pohon besar yang menurut Abah juga katanya di sini, kata Abah nih ya. Terdapat ya mahluk-mahluk yang sosok. Sosok, Mbah ya. Tapi Abah udah izin katanya, Mbah. Bersahabat lah, Mbah ya. Kita berada di daerah Bandung Timur, di hutan terpencil lah. Di belakang ada komplek perumahan yang cukup jauh dan jalan yang sepi. Bisa Anda lihat ya. Oke, baik kita ke Abah kembali dan dengarkan kisah nyata, spiritual perjalanan Abah. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasu. Rampes. Salam hormat, salam rahayu untuk semua saudara-saudara Abah dimanapun Anda berada. Malam ini Abah akan menceritakan pengalaman Abah sewaktu Ngalalana di Garut. Perjalanan Abah di Garut dari Sangyang Lawang pertama menuju ke Sangyang Lawang kedua. Itu cukup mengejutkan karena di setiap rintangan perjalanan Abah itu banyak dengan ujian yang menimpa diri Abah. Ini seketika waktu pulang dari Sangyang Lawang dari perjalanan Abah kaget tiba-tiba ada yang teriak ya. Teriak minta tolong, 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 tolong gitu kan. Ampun, ampun. Kata Abah ada apa ini? Belum kelihat, kan ada hutan. Kelalangan sama hutan gitu kan. Malam itu, Abah? Siang. Siang. Oh, kedengeran suaranya dari sebelah sini nih. Coba Abah tengok, ternyata orang lagi di koroyok. Sama empat orang. Ya Abah bantulah. Abah bantulah ada apa ini? Kasian orang udah gak berdaya, udah gak bisa ngelawan, kok di koroyok? Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu siapa, kan? Saya temannya, saya sahabatnya, wajib saya menolong, membantu. Kalau begitu berurusan dengan saya. Jadi malik nyerang ke Abah? Gitu kan? Astagullahi wabah istighbar di situ. Berkelahi nih, bertarung. Boleh lah. Itu kan? Nerejang, hantam. Mukul dulu ini nih, perut. Hendang perut. Abah guntik. Udah diguntik, Abah bantingin. Nujuk. Abah pukul, yang satu nyerang, pakai golok. Bukan kayak besi, ngampul, ngampul ke leher. Kayak karet gitu, Bang. Karet. Abah kaget. Tangkaplah goloknya. Sambil dibetot kan? Betot. Abah pukul lagi, yang dua lari. Ampun, ampun. Nah, 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 nah tuh. Apa-apaan kamu tuh gini-gini ya. Orang yang itu, yang dipukulin. Nangis, bapak belur kan. Ngerangkul Abah. Makasih, makasih udah nyelamatin saya. Kalau gak ada kamu, saya udah mati. Makasih. Ya, sepadan dengan Abah lah, seusia 18 lah. Seusia. Yang dua, minta ampun. Maaf. Goloknya dirampas. Sama Abah. Sok pulang, pulang aja. Tapi jangan sekali-kali lagi kamu main keroyokan kayak gini. Saya gak punya apa-apa. Karena perlindungan Allah, saya diberi keselamatan untuk menolong ini, temen. Gitu kan. Yaudah, saya pamitan, Sok pamitik. Pulang, kata Abah. Gitu kan. Kenalan. Siapa namanya? Oh, saya ini Abah Bandung. Dari Bandung. Kaget dia. Loh, kenapa orang Bandung bisa nyampe sini? Gitu kan. Ada saudara, kata Abah ya. Gak bilang. Ada saudara Abah disini. Terus kesini pakai apa? Ya jalan lah. Ikut yuk ke ibu sana. Gitu kan. Ke ibu saya, ke bapak saya. Kita makan enak disana. Gitu kan. Biar tahu muka saya gimana-gimana. Kan ada kamu. Saksi. Ya ayo tuh. Ya ayo tuh. Ikut abate. Ke rumahnya. Disambutlah dengan baik. Terus dia nanya. Kenapa ini anak saya? Apa ceritain gini-gini dikeroyok sama empat orang. Aduh luar biasa. Ayah siapa? Saya menyelamatkan. Ketemu di jalan gitu kan. Lagi dikeroyok. Saya selamatin anak ibu. Ya syukur-syukur. Terima kasih banyak. Sok yang istirahat aja dulu. Si jajang namanya. Jajang itu dibersihin pakai air hangat. Yang bekas memar-memarnya itu. Bekas pukulannya itu dibersihin dulu sama ibu. Abah datang adeknya. Cewek. Cantik. Adek. Cantik. Minum dulu. Ada teh. Ada teh. Mau teh manis atau kopi susu. Udah aja ini lesadanya ketabah gitu kan. Ini ceweknya gadis bah? Gadis. Oh gadis. Gadis. Tiba-tiba. Dikirain itu satu. Dikirain itu dua kembar. Kok tadi ngirim kopi. Ngirim teh. Ada lagi satunya ngirim kue. Serupa. Oh berarti ini kemar. Kata apa? Nah singkat cerita datang lah. Bapaknya ternyata pegawai desa. Kuu. Bapaknya itu. Lurah kalau jaman sekarang ya. Iya lurah. Jang dari mana? Saya dari Bandung pak. Tujuannya ke Garut mau apa? Ini tujuan saya. Ngalalana lah. Mencari ilmu. Ilmu untuk kebaikan umat. Ya syukur lah. Biasanya orang-orang seperti Sepadanan. Kamu mah jang. Pengennya untuk kekebalan. Untuk berkelahi. Oh saya emang enggak. Ya baik. Kalau gitu mah. Mandi dulu lah tuh. Nanti makan. Nanti siapin. Nanti ada anak-anak bapak nanti nyiapin lah. Disirahat abah. Ikut mandi. Ya jangan menghampiri. Udah diobatin teh. Abah. Karena udah. Nanti salin medikasi. Baju mah punya saya aja pake. Itu kan. Sok abah mandi dulu. Abah mandi sambil nyuci. Pangsi. Suci dulu. Ada kesempatan nyuci. Tiba-tiba menghampiri. Hingga disitu kan. Abah. Kenalan. Biasa kenalan. Dari mana. Dari Bandung. Namanya siapa. Abah. Nama palsu aja. Asep. Ya. Imah namanya. Halimah sama Imah. Adik kakak. Mudah-mudahan nonton mbak ya. Ya mudah-mudahan nonton ya. Pasti inget lah. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Kan belum ada listrik. Belum ada listrik zaman dulu. Ada juga obor gitu kan. Nah. Disitu ikut tidur ya. Sama jajang. Nah. Malamnya kumpul jam 9. Keluarga. Oh ternyata bener kemar. Anak si ibu ada empat. Yang pertama laki-laki. Yang kedua kemar cewek. Yang ketiga masih kecil laki-laki. Itu kan. Ini anak-anak keluarga saya gini mbak. Ya Alhamdulillah kita bisa ketemu. Perjalanan apa kapan. Katanya. Udah tau kata apa gitu ya. Belum ada wangsit. Mau apa sekarang apa besok. Belum ada wangsit. Makanya apa pengen ikut tapakur. Dimana ada masjid. Oh disana aja bah. Jangan di rumah. Apa diantirin sama jajang. Kita sholat berjamah lah. Berdua disitu. Jajang juga pengen. Belajar katanya. Ngaji. Kayak Al-Quran itu pengen. Belajar ya bagus lah. Tiba-tiba si yang adeknya itu datang. Ikut ngaji kan. Ke masjid. Jadi tertarik Abah juga. Sama tuh adeknya tuh. Adeknya si jajang. Tertarik. Dua-duanya adik kakak pengen ke Abah. Abah bingung. Mau yang mana. Mau adeknya. Atau kakaknya. Pulang lah dari masjid. Pulang tuh yang ngikutin. Sini kita ngobrol. Berdua. Aduh. Sampai gimana. Nantilah kita di rumah ngobrol. Nggak mau di jalan. Itu sambil pegang obor. Ambil pegang obor. Sampai di rumah. Ada kan di rumah tesok. Lampu. Obor juga kan. Lampu. Dari minyak tanah dulu kan. Bampu. Kita masuk. Disiapin disitu. Makana. Biasa. Saya besok. Saya ikut ke kebun. Cari-cari pengalaman. Daerah sini. Oh iya pak. Makasih. Sok saya anterin. Ke anaknya yang kemar. Mau sama kakaknya. Sama adiknya. Sok anterin. Ke kebun. Kena jajang mah. Tapi orang. Amang. Orang main sih. Jajang cuman. Sok anterin. Asep mah. Jalan-jalan ke kebun. Jangan. Jangan. Sini. Dua anaknya jalan-jalan. Jadi bertiga. Abah dihapit. Sama cewek itu. Berdua. Bingung. Abah kan. Nah. Singkat cerita nih. Pulang lagi. Jalan dari kebun. Kita ke rumah lagi. Sampai dua malam. Nah. Di malam pertama. Subuh nih. Subuh yang kakaknya. Ngajakin. Mandi. Yuk. Asep. Mandi yuk. Di mana. Itu di pancuran. Enak. Segero ya. Kima. Pas mau sholat subuh kan. Enggak marah gitu ibu. Enggak. Nah. Nyalain obor. Obor nyalain. Abah pegang. Abah berangkat. Dikirain teh. Sungai dia. Ada balong disitu. Mandi. Biasa. Mandi dioborin sama abah gini. Gitu kan. Buka baju bah. Buka baju. Abah oborin biasa. Berat. Enggak. Ngetergoda. Ketulusan hati. Ikhlas. Mencintai aja gitu kan. Intinya. Itu udah gitu. Sehingga cerita. Mau pagi nih. Udah beres mandi. Tiba-tiba yang punya. Kebun. Apa. Balong datang. Bawa golok. Kubis baplang. Hei. Kamu berbuat apa mesum. Berbuat mesum ya. Kamu. Gak malu. Sebenarnya keceweknya itu. Kamu. Punya bapak. Jabatan ini. Siapa laki-laki ini. Ini yang tamu bapak saya. Bohong dari mana. Dari Bandung. Bohong. Dagoan. Tunggu di sini. Ternyata bapak-bapaknya. Sama ibunya. Nih. Ternyata kelakuan anak kamu. Nih. Sama laki-laki. Berbuat mesum. Wah. Saya dimarahin. Abah. Kamu. Udah dikasih enak. Di. Apa namanya. Dijamu. Tapi perbuatan kamu. Gitu kan. Ampun. Toba. Saya gak pernah melakukan. Gak pernah nyoel sedikitpun. Anak ibu. Anak bapak. Bohong. Sekarang kawin aja. Untuk itu saya belum siap. Kawin. Karena perjalanan masih panjang. Gitu kan. Ini gimana tanggung jawab. Tanya anaknya. Disutubuhin gak. Kau abah. Abah belum pernah nyubit. Anaknya nangis kan. Disitu. Malu ya abah. Malu. Akhirnya. Yaudah urusin. Sana aman. Urusin ke tukang kebun itu. Sekurusin ke manis. Warah. Seolah abah dibuangkan dari situ. Kamu udah mencemarkan nama daerah disini. Gitu kan. Kamu udah jinah. Maaf saya emang gak. Tauban. Enggak saya. Berani saya bersumpah di atas Al-Quran. Oh bohong sih ya. Bohong kamu. Bisa aja bicara. Gitu kan. Ayo nama kia. Mana aku udah di warahku. Kamu harus di warahku saya. Bawa bedoh kan. Tapi gak. Enggak mukul. Enggak apa. Enggak ngeluarin bedoh. Enggak ngeluarin golok. Aduh maaf. Saya gak berani. Saya emang gak punya apa-apa kan. Saya emang orang biasa. Wah bohong. Ngehantam apa. Ngehantam apa. Bahkan otomatis abah gak menghindar. Gak melawan. Diam aja. Tapi gak berdarah. Pukulan kedua abah tangkis. Abah tangkis kena. Dia menghindar. Sebut golok kan. Golok. Dihembatin ke leher. Ke leher itu suaranya kayak. Gak teri. Gak. Kayak karet lah. Kayak ban. Gitu kan. Bengong dia kan. Nyerang lagi abah tangkis. Golok tetap. Tangkis. Pelitakin ya. Engkalnya. Engkal ini. Lekau kan. Ambil goloknya. Dikail sama kaki yang kanan. Jatuh. Ini golok. Mau tadinya mau ditancel lebih. Nabi istikwan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak jadi. Simpen. Berani lagi melawan. Ketawa. Udah di bawah. Dia. Bangun. Dia minta ampun. Minta maaf. Ketawa. Hebat. Kamu jang. Masih kecil. Kanuragannya. Hebat. Pencaksilat. Belajar di mana. Aduh. Kalau untuk belajar. Saya. Bukan satu guru. Contohnya. Udah. Alhamdulillah. Udah banyak guru. Saya sepuh. Yang ngajarin abah. Untuk kanuragan. Pencaksilat. Dari. Berapa guru. Abah ringkes. Abah kombinasikan. Ada dari gajah putih. Gagak lumayung. Ada macan putih. Tapak suci. Abah gabungin. Ada dari waluis bodas. Jadi berarti ini gerakan ini ciptaan abah ya. Iya. Karena di kombinasi itu. Kombinasi. Gak sembarangan. Abah juga izin dulu. Ke kesepuhan. Ke guru. Gimana kalau kita kolaborasi digabungin. Gitu-gitu. Ya bagus monggo. Silahkan. Singkat cerita. Udah dia minta maaf. Dia ngajakin. Ke rumahnya. Kak Ibah yuk. Mau apa. Balas jasa lah. Tapi ulahnya omong. Orang kalah. Saya kalah ya. Enggak lah. Beneran saya mau dibawa. Diajak ke rumah. Nah waitunya apa. Mau dibawa ke rumah. Kita makan-makan ya. Sama lala. Ayo atuh. Tengtai abah pengen. Gitu kan. Berangkat lah. Ke rumahnya. Gitu kan. Berangkat ke rumahnya. Udah nyampe di rumahnya. Ke istrinya. Mah. Bu. Tolong. Masak lewat. Ada tamu. Datang istrinya. Tamu. Dari mana? Ini dari Bandung. Gitu kan. Nah ini masih. Tamunya Pak Kubu. Katanya. Ini orang. Anak ini agak. Agak ada kelebihan. Ya nanti. Mau masak dulu. Kata istrinya ya. Masak dulu. Abah tunggu di sini ya. Mau di rumah boleh. Nanti saya siapin kopi. Sukanya apa? Ah teh manis atau air putih. Kata abah belum kopi dulu ya. Teh manis atau air putih ya. Itu nanti siapin. Abah di badannya raksuluh lah. Kan dulu sama kayu bakar. Gitu kan. Ya emang gak tuh. Abah nunggu di situ. Waduh luar biasa. Segala di ayakun. Ikan emas. Apa namanya. Motong ayam. Wah bagja. Wabah dari situ. Nah. Makan itu sambil ngomong. Cerita dia. Kalau bisa jang. Bantu keluarga saya. Biar usaha saya. Ada perubahan. Gitu kan. Kayak orang-orang lain. Ya usaha bapak apa. Usahakan. Ya kalau mau di kebun. Perkebunan. Atau mau perternakan apa. Ikan. Lele. Kata dia. Ya itu bagus. Ada punya balong ya kan. Ternak lele. Bisa. Mau ternak. Perkebunan boleh. Sayur-sayuran. Ya sokat itu doain. Apa. Ilmunya. Jikirannya. Biar ada perubahan. Di kehidupan saya. Keluarga saya. Nah. Abah belajarin. Caranya jikir. Gitu kan. Caranya puasa dulu. Enggak sembarangan kita ngasih kalibah. Ya boleh. Itu jangan. Sok atuh cena ayena. Belajarnya. Orang wudhu lah. Ambil wudhu. Esok. Ambil air wudhu. Cerita udah dibelajarin. Abah sambil jikir. Tepakur. Ada wangsit. Cepat kamu. Pergi dari situ. Gitu kan. Oh iya. Itu sekitar. Jam 2. Jam 2 subuh. Mau jalan. Mau jalan ke pagi. Ternyata. Adaan awal. Si Pak Lurah. Pak Kuhur. Datang. Sama ibunya. Seep. Ayo pulang cena. Ke rumah. Aduh subuh kene. Pulang kemana. Nya didi tuh. Ayu Subante cenang. Bus berangkat kemana. Gitu kan. Masih kene di. Pamaman cena. Ayo pulang ayena. Udah gak marah dia bak. Udah gak marah. Baik dia. Udah gak marah. Kok tiba-tiba kan. Tadinya marah. Begitu datang dia. Baik. Ayo cena ke rumah pulang. Abang menurut aja. Nanti itu. Sudah shalat subuh. Kita berjamaah. Adul shalat subuh. Ya cena boleh. Udah shalat subuh. Berjamaah. Akhirnya Abang ikut. Ke rumah. Nah di rumah itu. Udah disiapin makanan lah. Makanan. Gitu kan. Minuman. Sok cena jang. Ngopi. Nah naonan. Atau tidur. Apa-apaan. Kamu tidur di pamaman. Senang kan diri agak lega. Kalau kamu belum berangkat mah. Perjalanan. Gitu kan. Ya. Ini ada wang sitma. Melanjutkan perjalanan. Harusnya sekarang. Berangkat. Gimana kalau ditunda dulu. Katanya untuk beberapa hari. Terus ada acara apa. Gitu kan. Heran. Gimana kalau. Asef dikawinkan ke Nihla. Astagfirullahaladzim. Baru kaget disitu. Ya Allah. Pak. Saya bukan lolak. Ibu. Maaf. Untuk itu. Abah belum kepikiran. Untuk kawin. Karena apa. Saya masih panjang perjalanan. Kalau boleh. Nunggu. Nunggu perjalanan selesai. Ngilmu Abah selesai. Ngilmu saya selesai. Saya siap kawin. Itu pun kalau Abah udah punya kerjaan. Beneran itu teh. Yakin dengan keinginan kamu. Pengen melanjutkan perjalanan. Iya. Saya yakin. Ya sokat tuh. Kalau begitu mah. Saya doain. Semoga selamat. Dapat ilmu. Yang bermanfaat. Nanti kesini lagi ya. Iya. Dari situ nangis. Nangis si adiknya teh. Nangis kayak ditolak. Itu kan Abah mah gak nolak. Abah minta maaf. Bukan Abah. Abah sayang. Cinta. Saya cinta. Sayang. Tapi ini. Perjalanan. Masih panjang. Abah berarti waktu itu. Ganteng banget nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ganteng. Makanya cewek pada pengen gitu kan. Amin. Pada pengen. Pagi lah dari situ. Antara setengah tujuh mungkin adalah. Udah sholat subuh. Udah disitu ngobrol. Ya jam tujuan kita berangkat. Kamu. Udah mencemarkan. Nama daerah disini. Aduh maaf saya gak berani. Saya emang gak punya apa-apa kan. Saya emang orang biasa. Wah bohong. Menghantam Abah. Menghantam Abah. Bahkan otomatis Abah gak menghindar. Gak melawan. Diam aja. Tapi gak berdarah. Kita lanjut. Perjalanan dari situ. Menuju ke. Yang dituju. Intinya yang dituju. Sang yang pintu kedua. Guha pintu kedua kan. Pintu masuk. Belum nyampe. Ke pintu kedua. Masih ada di perjalanan. Wujudnya. Wujudnya. Wujudnya makhluk. Makhluk. Suara ada. Wujudnya gak ada. Wah serem banget lah. Makhluk. Mengikuti gitu. Perjalanan Abah. Wah. Kayak. Apa namanya. Ya kayak. Semacam makhluk gendrawo lah. Suaranya juga beda kan. Kalau harimau gak mungkin. Ngeganggu lah. Ada wujudnya? Gak ada wujudnya. Cuma suaranya aja. Abah berhenti dulu di situ. Di perjalanan. Abah coba. Fokus. Intinya pengen tahu. Siapa yang barusan bersuara gitu kan. Abah fokus. Pendengaran. Idung. Penglihatan. Semua satuin gabungin. Oh ternyata. Gangguan buat Abah. Abah lurus lagi berjalanan. Makhluk. Makhluk yang mengganggu Abah. Supaya pulang. Kerumahnya cewek tadi kan. Supaya pulang lagi. Abah tetap niat Abah. Nah. Di situ. Di perjalanan. Ada mungkin. Setu kilo lah. Dari perjalanan itu. Suara itu. Ketemulah. Kampung halaman. Kampung. Lembur. Menurutnya lembur. Wah lembur. Bagus ya. Sama. Di situ juga. Abah nolong. Sama. Tukang kebun. Tukang kebun itu. Setiap malam. Suka kecolongan. Ya. Berupa. Sayuran. Colong. Hai Kak Dio. Kamu ke sini. Abah kan lagi jalan. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Sini kamu. Baru kenal. Saya lihat muka kamu. Kamu orang mana. Daerah mana-mana. Saya mah dari Bandung pak. Sama tetamu. Bohong sana. Bohong sana kamu. Beneran saya dari Bandung. Kesini saya. Ikut jalan. Lumpang lewat. Oh bohong. Kenapa sih. Maling kebun orang sana. Mana ngintel. Tiba-tiba yang tipe tingkene. Gitu kan. Bukan. Saya menumpang lewat. Kesini. Tiba-tiba. Bapak ngomong gitu. Bilang gitu. Saya kaget. Gitu kan. Emang ada apa pak. Ini setiap malam. Kejadiannya. Kebun saya mau panen. Udah diambil duluan. Gitu kan. Oh gitu. Maaf. Seng. Tiba-tiba. Bapak jangan salah sangka. Saya cuma lewat. Sok. Cena gak apa-apa. Kalau gitu mah. Tapi. Cena. Kiawe. Nama. Sebagai bukti. Kamu. Cena harus di Saung. Ia harus diem dulu. Semalam. Namun ayah kejadian. Berarti mana yang ngondang. Cena ngondang kita maling. Ya abah cobalah diem nih. Sama dia kan. Takut abah disangka. Pencuri. Ya iya tuh pak. Gak ya pak. Siap semalam lah. Saya nungguin disini. Sambil ngopi. Kita bakal. Bubui sampo kan. Aduh rukan. Di Saung itu. Abah kan biasa tepakkur. Ada air disini. Ada bisa dilebak. Abah hampir air wudu. Abdas. Abah jikir. Astawasul disitu. Di kebon itu pak? Ya. Di Saung itu abah stawasul. Heran sih abah. Banyak yang kemaling saya. Cengka jelama kiri. Jelama berilmu. Jadi merasa dosa dia. Udah nunduh abah maling. Abah tak pakur jikir disitu teh. Kan dia pernah akut. Biasanya kalau tawasul itu banyak yang datang. Ya. Karena diundang kok abah. Para karuneluhur itu diundang. Semua ada pasti hadir. Sampai takutnya dia abah. Diganggu lah. Yang-yang entah seneng es. Masalah cara itu tinggal di luar. Merinding kita. Serem lah. Kok ini mau lalu bantu datang. Serem lah. Ada apa pak. Serem lah. Kita ngobrol lah kita. Baturan kita. Itu siun di luar. Yuk orang baring ngopi. Kita bantu pak. Kita kaya itu. Kulub sampunah. Kita. Orang dia lebat ya ngobrol lah. Kita dina hawuk. Kita dina duruka. Ah siun keluar. Takut kita keluarnya. Ya. Bapak. Biarin sama saya. Keluar abang ngambil sampun. Tidak ada apa-apa persen abang. Dia hanya aja takut. Masuk ngobrol. Sebenarnya cerita kamu itu. Jang. Siapa nama bapak kamu. Ibu kamu. Terus Bandungnya di mana. Terus keturunan siapa kamu. Tanya sedetail mungkin. Maaf. Abang akan. Ya bapak udah nuduh. Sembarangan. Udah nuduh pencuri maaf. Terus bapak gimana sekarang. Sekarang aja pulang. Ini udah tengah malam pak. Besok aja. Ikutan aja jikir disini. Takut. Bendingan jikir di rumah. Daripada jikir disini mah. Enggak bisa. Enggak bisa besok pak. Enggak kan. Sekarang aja yuk. Ya yuk lah. Kata abang gitu kan. Sekatum mau obor. Nyalakan obor di luar. Ada obor kan. Nyalakan obor. Abang yang megang obor. Si bapak duluan. Penunjuk jalan rumah dia. Tiba-tiba di jalan. Yang obor yang dipegang abah. Hilang. Enggak hilang. Dari pegangan abah hilang. Kemana obor. Gelap. Enggak kelihatan obor. Cahaya. Si abah meluk. Ngerangkul. Ampun siun. Tenang pak. Ada apa. Poik. Cana poik. Tenang. Istiqbar. 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 Si abapanya itu penakut. Takut sama hal-hal kayak gitu mah ya. Serem kan. Apalagi di perjalanan angker itu. Ini ya. Tadinya obor dipegang ada. Harus ada lagi kita. Abah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada pak. Biar kita gak penakut. Subhanallah ada penerang lagi. Obor ada lagi dipegang pada. Masih dipegang. Ayo lanjut. Yang. Nampak. Nah cina obor. Ayo dui. Esok ayo lanjutkan. Hari ujang jalami naun. Hari ujang manusia bukan. Ya manusia tuh pak. Heran. Nanti ngobrolan dirumah lah. Cintai dulu sama bapak ya. Sambil jalan. Apa ada di situ. Lancar sampai rumah. Gak ada gangguan. Ngae. Gangguan cuma itu aja. Obor aja hilang. lalu. Yang unjuk salam. Ke si istrinya. Kan udah tua. Katanya penakut. Katanya istri. Kau senang jadi sekarang jadi berani. Ada temen. Si ujang. Senang dari Bandung. Ini suruh masuk dulu. Sah. Siapa. Tidak tahu namanya Terus ketemu di mana Di kebun Tadi bapak Salah nuduh dia pencuri Masa pencuri Orang kayak gini Kata istrinya Masuk asep Masuk ibu Banyak Budak Anak soleh gini Disebut pencuri Kata istrinya Salah bapak Salah Sok kasih makan dulu Sok kasih minum Sok resep minum naon Teh atau Ciharang Ante Ada lagi punya cewek disitu Ada cewek lagi Ada cewek lagi Hoki ya Bukan hoki Enggak sengaja Jadi ini perjalanan Mencari cinta Itulah sejarah Coba abah Makan dulu Minum dulu Minum dulu Tiba-tiba bangun Dari kamarnya Pak lupuh Ini tuh pak lupuh Bukan pelurah ini Pak lupuh Kan kedengar Kalau orang bangun Bangun Mungkin ngobrol Abah Kedengar Bangun ke air Cantik Gadis lagi Gadis Habis ke air Dia ke kamar Si bapaknya Neng Dia senang kenalan Tamu di Bandung Suganwe menang jodoh Orang Bandung Kata bapaknya Abah masih diem Dipikir-pikir Abah belum Belum punya niat Kawin Berjalanan masih panjang Takut Minder istrinya Kalau ditolak lagi Aduh Gimana Ujian buat Abah Kenalan Duduk di samping ibunya Cerita Cerita Kenapa sampai disini Ya di rumah ibu Awal mulanya Kenapa Ya abah ceritain Abah dituduh Pencuri Sama si bapak Habis cerita ngobrol Kan malam nih Kita jam Dua lah Sok cenaseb Bisa badai kegoleran Bada di kamar Itu kosong Ya Bunghampura Cena ada di kampung Maaf Keadaan di kampung Seadanya aja Gak apa-apa bu Saya mah mau ikut ke air Mau abdas Mau sholat sunat Oh ya itu sok Silahkan Kalau mau abdas Ambil air wudhu Sok Itu sejadahnya Nggak gantung Ada tempat Dia untuk sholat Sembah yang disitu Abah ikut disitu Dijikir Sholat Sampai adan subuh Kedenger Kedenger Dia udah Masak Itu kan Pagi abah Udah sholat subuh Beres Bergegas Nyamperin Ternyata udah disedahin Teh Air teh Panas Itu air teh Sama kulub Sampu Sampu Luar biasa Nikmatnya sama gula Itu gula Arena Nah Neng Nggak dia Senang Ngobrol Dia Sia 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 Abah Kenalan Neng Sebatas Kenalan Ajalah Kita Jangan Ada Rasa Ada Habib Bogos Saya Suka Aduh Aduh Gimana Sudah Suka Ogedah Amang Gado Sintai Dua Tadi Ya Disitu Terus Terang Itu juga Ditolak Bukan Ditolak Abahnya Kan Melanjutin Perjalanan Nanti Dululah Belum Kepikiran Untuk Nikah Kalau Kenalan Boleh Yuk Kalau Mau Kenalan Kita Anggap Sudara Aja Jodoh Kan Nggak Tahu Siapa Tahu Nanti Kalau Pulang Dari Perjalanan Nungtut Ilmu Dapat Kepetik Hasilnya Kita Ketemu Lagi Kita Jodoh Untuk Sekarang Kita Berteman Aja Dulu Tukan Asep Kita Minta Doa Na We Atuh So Ibu Nanti Doa Na Bu Yang Ngarah Cepet Cepet Punya Kerjaan Apalah Biar Ke Bandung Atau Kemana Suruh Kerja Wah Kasian Tubuh Suruh Kerja Terima Doanya Doanya Tuti Asef Doa Keluarga Ibulah Supaya Rahmat Selamat Sehat Berkah Dengan Rizki Allah Dipanjangkan Umur Nanti Bisa Ketemu Lagi Asef Yang Doa Bersama Tubuh Siang Kita Jalan Jalan Bareng Tapi Enggak Terlalu Dalam Bareng Berdua Jalan Jalan Lihat Lihat Pemandangan Disitu Pas Mau Malam Magrib lah Magrib nih Pas mau Malam Abah pulang Abah pulang Pamitan Nah Hacenalain Tadi Pagi-pagi Pamitan Malam Pamitan Gak takut Itu Perjalanan Malam Gak Saya Senangnya Perjalanan Malam Sepi Abang Gak pernah Bawa Senter Ya Jadi Abah Kalau Jalan Dalam Kegelapan 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 Segelap Apapun Tetapi Tetap Kelihatan Jalan Sesudah Isya Abah Berangkat Disitu Sudah Sholat Isya Sudah Kenyang Dikasih Makan Disitu Dikasih Minuman Pamitan Melanjutin Perjalanan Perjalanan Apa Terus Menyusuri Gunung Kan Hutan Masih jauh Ke pintu Ke Sang Perjalanan Gitu Kan Saya Abah Melanjutkan Perjalanan Dari Situ Sekitar Adalah Jam Sembilan Ke Hanet Moyan Ada Ada Seorang Pemuda Mungkin Abis Dari Nyangkul Atau Ngebun Barawa Golok Cangkul Kamu Orang Asing Baru Lihat Wajahnya Maaf Kalau Keganggu Saya Numpang Lewat Kamu Dari Mana Saya Dari Bandung Bohong Kamu Pasti Orang Dia Bukan Saya Orang Bandung Beneran Beneran Ceramanya Di Bandung Iya Saya Dari Bandung Terus Tujuannya Reknaun Saya Mau Ikut Perjalanan Apa Namanya Abah Lagi Ngalalana Ngelarian Sesepuh Sesepuh Aya Di Kandang Wusi Wah Saya Bohong Ya Saya Kan Kurang Tahu Makanya Saya Nelusuri Kandang Wusi Satu Dimana Siapa Tahu Orang Sini Ada Yang Tahu Tahu Cina Tahu Orang Tahu 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 Orang Kita hanya anak orang selesai Sekarang ditinggalkan orang Sekarang ada main pakarang Ada main golok, ada tangan kosong dengan anak orang Dengan anak saya, ada kan? Waduh, ini mah bahaya Perkelahian lagi Janganlah kita mah Bersaudalah Jangan ada kekerasan Tidak baik Kita punya rasa Perdendam, itu nafsu Amarah kita, coba apa-apa Kita istighfar Tidak bisa begitu Sudah saya tahu Kamu menerima Tarung dengan anak saya Silahkan lewat, kalau sudah bertarung Ya akhirnya ya Allah Apa boleh buat Saya kan Tapi tangan kosong saja Jangan ada pertumpahan darah Sok Di situ Tinggi orangnya Tinggi dari abah, pendek Itu mah dia nggak punya kebatinan Energi nggak punya Abah lawannya ya biasa aja Biasa Bisa gerak Polos baik Polos Menendang Kegunting Nendang Mukul Ketangkis Cuman abah nggak mau Sampai dia Terluka Terluka Ada abah juga hati-hati Pertarungan itu Pertarungan itu Abah mengalah lah Kasian Udah kita tendeng sehari Kuma Kan Kan banyak Ada jelas Anak enam orang lah Ya hebat ya anak Tapi Kunaan Saya mau Nunggu Menghindar nakis Menghindar nakis Ya otomatis Anak kurang obis Saya kewalahan Ya udah hebat Pokoknya Dokana lah Sang rahmat selamat Sang sehat Kita mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Kan Sok silahkan Kalau mau lanjut Perjalanan Nah Singkat cerita Abah lanjutin Perjalanan Panjang Perjalanan abah itu Belum nyampe ke Kandang Usi Ini sepertinya Di episode selanjutnya nih Bah Ya Kalau masih panjang Soalnya panjang Oke bah Kita ketemu dengan Kerajaan Jin Di pintu itu ya Di pintu itu Abah dianjangin Kerajaan Jin Alam Gaib Disitu Seru ceritanya Mas Diba Insya Allah seru Abah juga Disana berkelahi lagi Bertarung Kita sudahi dulu Sampai disini Nanti Sambung di episode Kesembilan ya Cerita Abah Dan jangan lupa Untuk menyaksikan Live Abah Hari Minggu Jam delapan malam Ingat Di tiktok Dan di Youtube Kita jumpa lagi Di episode Sembilan Terima kasih Sobat dalam keadaan Sehat Dan selalu dilindungi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih